Intro Kembali bersama saya AKP Lucy dalam acara podcast multimedia Bithumas Polda, Kalimantan Barat. Kali ini kita akan mewawancarai tamu istimewa kita yaitu seorang atlet karateka yang profesional dan handal dan luar biasa yang sudah banyak sekali mengukir prestasi di bidangnya. Kita kali ini mengangkat tema yaitu mengukir prestasi meraih mimpi. Penasaran? Mari kita ikuti wawancara kita bersama bintang tamu kita kali ini. Selamat siang Mbak Uliya. Siang. Mbak Uliya bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap kita hari ini ya untuk berbagi informasi, berbagi cerita dengan teman-teman kita ya. Yes. Mbak Uliya, saya kan mendengar ya Mbak Uliya ini berprestasi luar biasa ya. Bahkan prestasi yang diukir oleh Mbak Uliya ini ternyata dimulai dari klasi SD, masih kecil ya. Tetapi terus mendapatkan juara terus. Nah, supaya tidak penasaran nih teman-teman, bisa enggak Mbak Uliya memperkenalkan diri lebih dulu kepada teman-teman kita? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Britu Putri Uliya Rabiatul Adawiyah. Saya dinas di Ditsamapta, Polda, Kalimantan Barat. Khususnya di Subit Gasum. Subit Gasum ya? Saya ber tugas di Polis Corner Megamall. Polis Corner Megamall yang di sini ya? Siap. Di Polis Corner itu kira-kira kegiatannya apa saja sih Mbak? Dan apakah Mbak Uliya sendirian di situ followannya? Atau masih ada teman-teman yang lainnya di situ? Di Polis Corner ada 3 regu. Masing-masing regu ada 5 orang. Dan masing-masing regu diberikan 1 polwan. 1 polwan ya? Termasuk salah satunya Mbak Uliya ya? Ya, Mbak Uliya, ini kan menarik sekali ya. Profesi yang Mbak Uliya tekuni ini, itu seharusnya kan lebih didominasi selama ini oleh kaum laki-laki. Karena kan olahraganya keras ya. Nah, atlet, sebagai atlet. Itu atlet berada apa sih boleh disampaikan kepada kita? Dan sudah berapa lama Mbak Uliya ini menekuninya? Olahraga yang saya tekuni itu olahraga karate. Ya, khususnya perguruan INKAI, Institut Karate Udo Indonesia. Karate Udo Indonesia ya? Ya, saya menekuni karate sejak SD kelas 4. Sejak SD kelas 4 ya? Kira-kira sudah 16 tahun. 16 tahun dari kelas 4 SD sampai dengan tahun 2022 ini ya? Itu kira-kira bagaimana sih awal mulanya kok tertarik menekuni bidang olahraga ini? Awalnya abang saya seorang atlet karate. Jadi, saya sering mengikuti beliau latihan. Lama-lama saya coba ikut latihan. Nah, pertandingan pertama saya ikuti, saya juara. Juara? Iya. Mulai dari situ, jadi ketagihan terus, pengen prestasi, pasti terus sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Itu pertama kali kan pasti pengalaman yang berharga dan mungkin merupakan motivasi awal ya untuk terus berprestasi hingga saat ini ya. Nah, Mbak Uliya, itu tingkatannya ya, itu pertama kali sampai dengan saat ini, Sudah tingkatan apa saja sih? Apakah tingkat kabupaten saja atau provinsi atau mungkin sudah sampai nasional bahkan internasional? Pertama kali saya tingkat daerah. Kemudian saya pernah mengikuti, paling tinggi mengikuti kejuaraan Open Tournament SBA Cup di Jakarta itu se-Asia Tenggara. Itu tahun berapa enggak? Tahun 2016. 2016, tahun 2011 ya. Dan Mbak Uliya mendapatkan juara kan? Iya, juara satu. Waduh, luar biasa ya. Itu internasional, karena Open Tournament itu sepengetahuan kita kan bisa diikuti oleh sebuah atlet ya. Ya. Mungkin atlet daerah atau mula ya, bahkan profesional termasuk atlet-atlet internasional ya kan. Tetapi Mbak Uliya bisa meraih juara, suatu luar biasa. Nah, terus kemudian bagaimana sih bidang yang ditekuni ini kan kalau di karate ini kan pasti ada ibaratnya sekolah itu jurusan-jurusannya ya. Nah, ini Mbak Uliya menekuni bidang yang mana nih? Apakah yang hanya peranggaannya ataukah yang bertarung langsung atau komite? Kalau karate itu ada dua, sebutannya kata dan komite. Kata dan komite. Kalau kata itu lawannya diri sendiri. Diri sendiri ya. Kalau komite itu ada lawannya. Saya waktu SD itu kata dan komite. Tapi mulai dari SMP sampai dengan sekarang, saya lebih fokus ke komite. Komite? Komite ini kan kita berantem nih sama lawan kita ya Mbak Uliya. Tidak ada yang merasa kekhawatiran, takutnya kalah, takutnya dicotos sehingga menimbulkan cedera mungkin secara fisik. Tidak ya? Berarti mentalnya sudah luar biasa kuat ya? Aduh, memang ini luar biasa kalau menurut saya. Karena tidak semua perempuan mau menekuni ini ya. Karena cukup berisiko. Ya kan? Nah, kemudian pastilah kita sebagai atlet itu ada suka-dukanya ya. Nah, ketika kita mungkin suka, itu kan pasti hubungannya dengan prestasi yang kita raih. Nah, kira-kira selama menekuni olahraga ini, dari kelas 4 SD sampai dengan saat ini, apa sih suka-dukanya Mbak Aldia alami? Suka-dukanya mungkin ketika teman yang lain sibuk dengan bermain, dengan keseharian yang lain, saya lebih ke latihan. Lebih ke latihan? Iya. Sampai dengan dinas, pulang dinas, saya latihan. Terus kalau dinas malam paginya, saya latihan. Itu ya. Berarti cara Mbak Aldia membagi waktu demikian ya? Nah, kemudian ada kesulitan nggak sih? Karena kan sebagai anggota polwan yang terikat dengan peraturan, itu kan kita harus mengutamakan pekerjaan dinas. Nah, bagaimana cara Mbak Aldia tadi membagi waktu selain yang demikian dengan urusan pribadi? Kebetulan saya dinas di Ditsamapta Polda Galbar, jadi olahraga yang saya tukuni sangat mendukung dengan dinas saya. Dan pimpinan mendukung nggak, Pak? Kalau misalnya Mbak mengikuti kegiatan latihan, mengikuti turnamen-turnamen, dan lain sebagainya. Sangat mendukung ya. Sejauh ini setiap saya mengajukan pertandingan, apa selalu di ACC? Di ACC ya, mbak dulu. Sangat kekak pimpinan Mbak ini terhadap prestasi dan kar ke depannya ya. Karena tidak semua orang bisa memperoleh hal-hal yang demikian ya, Pak ya. Kemudian, apa sih yang kira-kira hambatan, atau tadi sudah ya hambatan ya, harapan yang ingin Mbak sampaikan kepada generasi-generasi muda, khususnya polwan-polwan mungkin yang masih muda-muda, supaya bagaimana kita terpancing untuk terus berprestasi? Untuk polwan-polwan, khususnya Polda Galian Tanbarat, jangan pernah berpikir ketika kita sudah menjadi polisi, kita tidak dapat berprestasi. Harumkan nama polwan-polwan Polda Galian Tanbarat, terus berprestasi. Iya, luar biasa ya. Baik Mbak Olya, ini perbincangan kita luar biasa. Dan tentunya, kita berharap mudah-mudahan prestasi yang Mbak ukir ini bukan sebatas hanya tingkat open turnamen yang tadi disampaikan baru satu kali itu ya. Kita berharap mudah-mudahan Mbak ini nanti ke depannya bisa berprestasi di bidang internasional, olahraga ya. Seperti SEA Games, Olimpiade, bahkan mungkin kegiatan-kegiatan lain yang berskala internasional ya. Ngomong-ngomong Mbak Olya, selama Mbak meraih prestasi ini, adakah penghargaan-penghargaan mungkin secara pribadi yang pernah Mbak terima mungkin dari pimpinan-pimpinan di tingkat daerah maupun kabupaten dan lain sebagainya? Untuk tahun 2018 saya pernah mendapat penghargaan dari Kapolda Galian Tanbarat. Sangat biasa ya, berarti memang sangat diperhatikan ya. Dan empati yang diberikan itu karena prestasi yang membawa harum nama kepolisian ya, khususnya Polda Kalian Tanbarat. Baik Mbak Olya, perbincangan kita kali ini memang sangat menarik dan kita sebetulnya ingin lebih lama ya berkomunikasi dan berbincang dengan Mbak Olya ini. Tetapi karena kita yakin bahwa di samping tikus pokok, sehari-hari Mbak juga harus melaksanakan kegiatan rutinitas sebagai atlet. Sehingga kita harus menyeimbangkan itu ya, supaya tidak terganggu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami bisa memuang wawancara Mbak lagi untuk bisa berbagi informasi dan berbagi trik ya. Bagaimana untuk bisa berprestasi pada teman-teman kita yang lain. Baik Mbak Olya, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, tidak ada salahnya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang lain ya. Ini kebetulan kita dalam rangka memberiakan hari jadi polaannya yang ke-74. Mbak Olya, jengan kami mengucapkan Happy 74 years and anniversary for Indonesia for this world. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!